Masih maraknya aksi balap liar saat bulan puasa juga membuat resah warga dan pengguna jalan. Polda Gorontalo langsung menggelar razia untuk membubarkan balap liar di jalan Gorontalo, otor ring road yang sering dilakukan para remaja setiap pagi di bulan Ramadan. Sementara di Cimai, Jawa Barat, puluhan remaja yang sedang melakukan balap liar kocar kacir saat mengetahui kedatangan polisi. Puluhan remaja yang sedang melakukan balap liar ini kocar kacir saat mengetahui kedatangan petugas Satlantas Polres Cimahi di jalan Marga Asis Cipatik, Kota Cimahi, Jawa Barat. Menghindari kejaran polisi, mereka lari tunggang langgang hingga masuk kegang sempit menuju pemukiman warga. Belasan remaja pelaku balap liar lainnya, banyak yang berputar arah dan langsung tancap gas agar tidak ditangkap polisi. Bahkan beberapa diantaranya terjatuh dari sepeda motor saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Dalam razia tersebut, sebanyak 15 remaja yang melakukan aksi balap liar ditindak tegas polisi dengan diberi sanksi tilang. Belasan remaja yang melakukan aksi balap liar ditindak tegas polisi dengan diberi sanksi tersebut. Belasan remaja yang melakukan aksi balap liar di Marga Asis Cipatik, Kota Cipatik, Kota Cipatik, Kota Cipatik, Kota Cipatik. Dan untuk yang lainnya juga tidak ada nempel dan motor tersebut kita sita dengan dilaksanakan penilangan. Itu yang kita lakukan pada saat tadi dilaksanakan kegiatan. Aksi balap liar ini selalu terjadi setiap tahunnya dan memang sudah sangat merasakan warga. Apalagi dilakukan setelah sahur atau waktu sholat subuh. Warga berharap razia balap liar tak hanya dilakukan sekali namun dapat menjadi agenda rutin aparga polisian agar tercipta situasi yang kondusif dan aman terutama saat bulan suci Ramadan. Laporan dari warga yang resah oleh aksi balap liar sejumlah remaja setiap pagi hari di jalan Gorontalo Outering Road di bulan Ramadan ini membuat aparat Polda Gorontalo bergerak cepat untuk membuarkan aksi balap liar tersebut. Melihat petugas kepolisian yang tiba di lokasi, para pelaku balap liar langsung kocar kacir melarikan diri hingga ke area persawahan. Aksi pengejaran polisi terhadap pelaku balap liar pun tak terhindarkan. Satu persatu pelaku balap liar yang diketahui masih di bawah umur ini akhirnya berhasil diciduk polisi. Sebagian besar kedapatan tidak menggunakan helm. Tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan serta menggunakan kenalpot racing. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 61 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Para remaja dan puluhan sepeda motor kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk didata dan mendapat pembinaan. Peristiwa serupa juga terjadi di kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan remaja yang menggelar aksi balap liar ini kocar kacir saat diubarkan petugas kepolisian dari Polresta Padang di Jalan Katip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara. Sejumlah pelaku balap liar lainnya tak luput dari pengawasan polisi. Beberapa di antaranya tak berkutik saat sepeda motor mereka dihentikan polisi di tengah jalan. Para pelaku balap liar kemudian diamankan di pinggir jalan untuk didata. Polisi melanjutkan razia dengan menyisir sepanjang jalan Katip Sulaiman. Sempat terjadi ketegangan antar polisi dengan salah satu warga yang tak terima dirinya di tilang. Namun polisi tetap meminta warga tersebut dan warga lainnya yang berkerumun untuk membuarkan diri. Dalam razia cipta kondisi ini, polisi mengamankan 41 sepeda motor milik remaja yang melakukan aksi balap liar di kawasan tersebut. Puluhan sepeda motor yang terjaring dibawa ke Mapol Rista Padang untuk proses lebih lanjut. Polisi kemudian mendata sejumlah pelaku balap liar dan akan dikenai sanksi tilang. Jadi pada bulan kuasa ini, kerap kali di kota Padang menjadi ajang balap liar dan juga tawuran. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita melakukan cipta kondisi di seputaran wilayah kota Padang. Untuk pada malam hari ini, kita mau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan balap liar di sekitar jalan Katil Sulaiman. Maka kita akan lakukan penindakan. Malam ini kita menghasilkan cukup banyak unit-unit yang kita boyong. Langsung kita arahkan ke Polisi Padang. Sungguh miris, para remaja yang seharusnya mengisi hari-harinya, terutama di bulan suci Ramadhan, dengan berbagai hal positif, justru menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Perlu ada kesadaran dari para pelaku balap liar, bahwa aksi tak terpujinya tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga membahayakan keselamatan orang lain. Di Meliputan, Turnback Crime, RTV. Tauran yang kerap terjadi di bulan Ramadhan adalah terbelakangi kurangnya kontrol sosial di masyarakat. Sesaat lagi, Turnback Crime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!